Cunangak, Yohanan Seripahabu! Pascal Vergonzi, masuk ke petak mewati sebuah set-up kepada Bokas Fili! Menusuk tadi, Juna Sarmano yang terlepas, Ramiro Vergonzi! Ramai Rumaki, satu tendangan dari Ramai Rumaki! Nasib Persipura di tangan Persija dan Persib, Papuano. Satu News Portal, Jubi. Jayapura, Jubi, peluang Persipura-Jayapura untuk selamat dari jurang degradasi masih terbuka usai kemenangan yang diraih atas PSIS Semarang dengan skor 4-0. Dalam laga pekan ke-33 BRI Liga 1 2021 di Stadion Igusti Murah Rai, Bali, Kamis, tanggal 24 Maret 2022. Berkat kemenangan itu, nasib Persipura akan ditentukan di laga terakhir menghadapi Persita Tangerang. Pasalnya, dua pesaing terdekat mereka, Barito Putra berhasil menang atas Persita dengan skor 2-0, begitu pula dengan PSS Sleman yang mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 3-2. Tiga tim yang tengah berebut zona aman itu masih memiliki peluang yang sama. Persipura masih berada di peringkat ke-16 dengan 33 poin dan masih berjarak 2 poin dari Barito Putra di peringkat 15-35 poin, dan 3 poin dari PSS Sleman di peringkat 14-36 poin. Persipura kini menggantungkan nasib mereka pada Persija Jakarta yang akan menjadi lawan terakhir PSS, juga Persib Bandung yang akan menantang Barito. Persija dan Persib bukan lawan yang mudah bagi kedua pesaing Persipura itu. Selain berharap kemenangan di laga terakhir, tim Mutiara Hitam juga menaruh harap pada Persija dan Persib agar bisa menaklukkan PSS dan Barito. Namun sebaliknya, kemenangan berapapun yang diraih Persipura atas Persita di laga Pamungkas tak akan menolong mereka keluar dari jurang degradasi, jika saja Persib takluk dari Barito dan Persija kalah atau ditahan imbang PSS. Harapan kami bisa lolos dari degradasi dan kami butuh bantuan dari tim lain dan tim lain harus bisa bermain 100% dan adil. Dan tidak main asal-asalan, kata pelati Persipura, Angel Alfredo Vera, usai pertandingan. Pemain muda Persipura, Ricky Chawor, mengaku timnya memiliki peluang yang tipis untuk bisa lolos dari degradasi, tapi ia dan rekan-rekannya masih yakin timnya bisa selamat di akhir kompetisi. Saya yakin 100%, karena saya dan rekan-rekan punya keinginan kuat untuk bisa lolos dari degradasi. Kami masih yakin dengan itu, kata Chawor. Meskipun peluang kita tipis, tapi kita masih percaya bisa lolos dari zona ini dan dengan perjuangan kami yang seperti tadi kami tunjukkan. Kami percaya bisa lolos dari degradasi, pungkasnya. Kami percaya bisa lolos dari degradasi, pungkasnya.